Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Syukur Alhamdulillah Saat ini kita dapat berjumpa kembali Saya senantiasa berdoa Untuk panjangan semua sekian lagi Mudah-mudahan panjangan semua Senantiasa diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Dengan baik Saudaraku yang berbahagia Untuk saat ini Saya berada di desa Gakus Banaran Tepatnya di Kejamatan Bebelan Kabupaten Jumat Jawa Yang mana saudaraku Saat ini akan berpunjung Atau bersilaku wakil Ke rumah atau kediaman Beliau Bapak Perantik Ini adalah Kediaman atau rumah Beliau Bapak Perantik Yang mana saudaraku Beliau adalah seorang Senimat Seni budaya Jawa Asli Dari Kota Jumat Saudaraku yang berbahagia Marilah kita bersama-sama Nanti kita akan menemui Beliau Bapak Perantik Yang mana nanti Insya Allah saya akan Meminta beliau Nanti menyampaikan Beberapa Seni Jawa Atau tembang-tambang Jawa Yang bernuansa Religi Yang bernuansa Islam Saudaraku yang berbahagia Marilah kita bersama-sama Menemui Beliau Bapak Perantik Terima kasih Mari bersama-sama Kita menemui Beliau Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Perantik Alhamdulillah Saudaraku Alhamdulillah pada Sore hari ini Saya langsung Bertemu dengan Salah satu Seniman Asli Jombang Beliau adalah Bapak Perantik Terus Alhamdulillah Beliau adalah Salah satu Seniman Seni Budaya Jawa Termasuk Beliau juga Salah satu Pengerawit Dan salah satu Guru senti Di kalangan Murid-murid Sekolah Dasar Yang tidak banyak Dikenal ini Alhamdulillah Berikut kabar Pak Perantik Alhamdulillah Saya Saya maaf Alhamdulillah Beliau dalam Keadaan Sihat Walafiat Karena Yang senang biasa Kita harapkan Pak Perantik Mohon maaf Pada sore hari ini Kamu mengganggu istirahat Panjenengan Nampung selagi pun Kulau Saga Oke Alhamdulillah Pak Perantik Kita berbicara Atau ngomong-ngomong Soal gendeng Atau gendeng-gendeng Jawa Yang mana Banyak sekali Gendeng-gendeng Jawa Ini yang Bernuansa Relisi Bapak Perantik Bernuansa Relisi Bernuansa Islam Salah satunya Adalah Tembang Jawa Yang punya Atau yang Judulnya Menikgu Lir-kilir Lir-kilir Menurut Diketai Saudaraku Bahwasannya Tembang Lir-kilir Ini adalah Tembang Yang diciptakan Oleh Kanjeng Sunan Kalidogo Kanjeng Sunan Kalidogo Menciptakan Tembang Lir-kilir Yang mana Makna Dari Tembang Lir-kilir Ini Saudaraku Sangat-sangat Mendalang Bagi kita Khususnya Umat Islam Pak Pratik Nanti Saya tolong Dibuatkan Tembang Dan mungkin Nanti Pake alat musik Yang namanya Kender Nanti Dibuatkan Tembang Lir-kilir Nanti Versinya Pak Pratik Ini Bagaimana Kemudian Nanti Coba Saya minta Tolong Nanti Diartikan Juga Artos Atau Arti Dari Tembang Lir-kilir Biar Nanti Teman-teman Atau Saudara-saudara Kita Ini Tidak Sekedar Mendengar Saja Terkait Dengan Tembang Lir-kilir Tapi Juga Mengerti Tentang Makna Daripada Tembang Lir-kilir Yang diciptakan Oleh Jengsunan Kalijoko Salah Satu Dari Wali Songo Yang Siar Adama Di Pulau Di Aturkan Atau Dibawakan Tembang Lir-kilir Tembang Terang Bener Saksikan Saksikan Memirsa Bapak Saudara Yang berbahagia Tembang Lir-kilir Akan Dibawakan Oleh Beliau Bapak Merati ran Bapak Lir-kilir Tantul Eh Saksikan hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Adama ada makna mungkin Pak Pratik bisa sedikit mengartikan atau betul ngartosakan arti daripada tempat lir-tempat 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 lir adalah manfaat semua sederaku yang berbahagia ketika saya bertanya-tanya tentang makna atau arti dari tembang lir-tempat lir dan kemudian yang pada akhirnya Bapak Pratik ini menjelaskan mau maknai tembang lir-lir yang mana tembang lir-lir ini diciptakan oleh kanjeng suman Kalijoko sederaku lirik dari tembang lir-lir ini lirik jawanya begini lir-lir 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 tandure wong sumilir tak ijo royo-royo tak senggoh temanten anyar pucah angon pucah angon penekno pelimbing kui lunyu-lunyu penekno kanggoh basuh dodotiro 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 kumitir bedah yang pinggir tondomono celumatono kanggo sebo mengkosuri mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangani yoh sura o sorak iyo itu liriknya eh dalam bahasa Jawanya kemudian kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia saudaraku lir-lir ini artinya adalah lir-lir lir-lir bangunlah bangunlah tandure wong sumilir artinya tanaman yang sudah bersemi kemudian tak ijo royo-royo tak senggoh temanten lain anyar artinya demikian menghijau bagikan pengantin baru bocah angon pucah angon penekno blimbing kui bahasa Indonesia nya anak gembala anak gembala panjatlah pohon blimbing itu lunyu-lunyu penekno kanggo mbasu dodotiro biar licin dan susah tetaplah kau panjat untuk membasuh pakaianmu dodotiro dodotiro kumitir bedah ping pinggir artinya adalah pakaianmu pakaianmu terkoyak-koyak di bagian samping kemudian dondomono julumatono kanggo sebo mengko suri bahasa Indonesia nya jahitlah penahilah untuk menghadapi nanti suri atau hari suri mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ini bahasa Indonesia nya mumpung bulan bersinar terang mumpung banyak waktu luang yo surao sura iyo ayuh berangkatlah dengan surakan ia nah itulah kalau di terjemahkan ke bahasa Indonesia kemudian saudaraku makna atau arti dari tembang lir-i-lir ini makna atau arti dari tembang lir-i-lir ini menurut Ahmad Mukhlasin dalam jurnalnya yang berjudul pendidikan karakter pemimpin melalui tembang tulanan atau analisis tembang lir-i-lir karya Kanjeng Sungan Kali Jogo ini lir-i-lir adalah mempunyai makna bangkitlah nah tembang lir-i-lir ini saudaraku dimaksudkan untuk memberi tahu kepada orang-orang yang bahwa sebagai umat Islam kita harus bangkit atau sadar akan adanya Allah senantiasa kita harus terus menerus menjadi pribadi yang baik yang membuat orang lain bahagia jika melihat kita bermanfaat untuk orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk orang lain kemudian diteruskan walaupun dalam perjalanan lunyu-lunyu penekno tadi kita akan menemukan banyak rintangan lunyu-lunyu penekno dalam menyempurnakan rukun Islam kita tahu bahwasannya rukun Islam adalah sholat lima waktu yang diumpamakan dalam tembang lir-i-lir ini adalah belimbing tadi tapi kita harus sekuat tenaga untuk terus menerus menjalankan walaupun lunyu-lunyu penekno walaupun licin lunyu-lunyu penekno kanggombasu dototiro tetap kita jalankan karena itu adalah memang rukun Islam kemudian dilanjutkan selain itu kita harus terus menerus menyempurnakan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng Sunan Kali Joko telah mengingatkan kita lewat tembangnya yang berjudul lir-i-lir bahwa kita ada di bumi ini sebagai kolifafil armi Sunan Kali Joko juga mengingatkan sebagai pemimpin tugas kita harus bisa membawa dan menyampaikan hal-hal kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa saudaraku bahwasannya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pratek dan juga ternyata sesuai dengan pendapat dari Ahmad Mukhlasin dalam jurnalnya yang berjudul pendidikan karakter pemimpin melalui tembang dolanan itulah makna dari tembang lir-ilir saudaraku yang tadi tembanya sudah disampaikan oleh Pak Pratek dan mudah-mudahan bermanfaat saudaraku terima kasih Alhamdulillah terima kasih Pak Pratek saudaraku yang berbahagia Alhamdulillah demikian pertemuan kita dengan Pak Pratek pada hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesejahtera tapi ya mohon maaf oh gimana, gimana? tapi mohon maaf kita sepuluh-puluh kita sepuluh kita mengenal sepuluh kita 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 si saya bersih saya bersih saya kita ya maaf tapi selamat kok sesuatu saya maka ya 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 Sudara kuilapak praktik yang selalu merendahkan diri beliau mohon maaf ada kepada Gagak semua atas segala kekurangan yang disampaikan oleh beliau dan terima kasih darahku selamat berjumpa kembali dengan saya dan tetap di channel saya saya diri Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh